Memeluk istri dengan penghalang kain Tidak ada sentuhan kulit dengan kulit Rangkulan dengan istri Di siang hari bulan Ramadan Tapi ada penghalang kain Selimut misalkan ya Lalu keluar mani Lalu keluar mani Apakah membatalkan puasa? Dirinci Jika Ini kok banyak ya rinciannya ya Bisa diingat gak? Kalau gak ingat ya nanti dilihat Catatannya yang pagi yang mencatat Kalau gak ya lihat di youtube saya nanti Disiarkan tunda di youtube Insyaallah nanti malam saya upload Memeluk istri tapi dengan penghalang kain Tidak ada sentuhan kulit dengan kulit Lalu keluar mani Hukumnya apa? Dirinci Jika melakukan itu dengan tujuan keluar mani Batal puasanya Jika tujuannya memang untuk mengeluarkan mani Membatalkan puasa Jika tidak ada tujuan mengeluarkan mani Tapi pada akhirnya keluar mani Maka tidak membatalkan puasa Kenapa? Karena tidak ada sentuhan kulit dengan kulit Tidak ada sentuhan kulit dengan kulit Dengan kulit Jelas ya? Mimpi basah di siang hari bulan Ramadan Membatalkan puasa apa tidak? Mimpi basah Mimpi tiba-tiba bangun tidur jam 2 siang Basah mengeluarkan mani Tapi melalui mimpi Tidak haram Tidak haram itu tidak berdosa Dan tidak membatalkan puasa Tidak batal puasanya maksudnya apa? Tidak wajib dikotok Sudah sah Puasanya Puasanya sah Mengeluarkan mani dengan sebab Melamun atau membayangkan sesuatu Tanpa ada sentuhan kulit dengan kulit Membayangkan yang tidak-tidak Lalu keluar mani Di siang hari bulan Ramadan Tanpa ada sentuhan kulit dengan kulit Ini juga tidak membatalkan puasa Tapi ya haram Haram Siang hari bulan Ramadan itu Jangan banyak melamun Ya mendingan tidur lah ya Daripada melamun yang tidak-tidak Ya tidur aja Tidur sebentar Supaya nanti malam kuat melakukan ibadah Berbagai ibadah di malam hari Atau dimanfaatkan untuk belajar ilmu agama seperti ini Dimanfaatkan untuk baca Al-Quran Dimanfaatkan untuk ibadah-ibadah yang lain Tapi seandainya ada orang yang melamun gitu ya Di siang hari bulan Ramadan Dan keluar mani Maka hukumnya haram Tetapi tidak membatalkan puasa Kenapa? Tidak ada sentuhan kulit dengan kulit Begitu juga seseorang yang melihat sesuatu Melihat sesuatu Melihat film Film biru, film hitam, film merah, film putih Semuanya dilihat Kemudian keluar mani Keluar mani Tanpa ada sentuhan kulit dengan kulit Keluarnya mani itu dengan Akibat melihat sesuatu Hukum melihat sesuatu yang haram untuk dilihat Lalu syahwat Lalu keluar mani Haram Tetapi tidak membatalkan puasa Seseorang yang sedang keluar darah head atau nifas di malam hari Keluar darah head Darah nifas Sebelum masuk waktu sholat subuh Berarti kan tidak niat puasa kan? Masih keluar darah head Masih keluar darah Darah nifas Tapi berhenti darahnya di siang hari bulan Ramadan Jam tujuh pagi Darah headnya atau darah nifasnya Berhenti Hukumnya apa? Apakah ia wajib menahan diri dari makan, minum Dan wajib menahan diri dari seluruh yang membatalkan puasa Jawabannya tidak wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa Dia boleh makan, boleh minum sampai terbenamnya mata Jelas bu? Jelas ya? Keluar darah head Nifas Sebelum masuk waktu sholat subuh Berarti kan tidak niat puasa Jam tujuh pagi Darah headnya berhenti Misalkan Darah headnya berhenti Darah nifasnya berhenti Boleh makan, boleh minum sampai terbenamnya matahari Menjimak istri di siang hari bulan Ramadan Menjimak istri di siang hari bulan Ramadan Hukumnya apa? Puasanya batal Jika memenuhi tiga syarat Pertama Ingat bahwa ia sedang berpuasa Kalau lupa tidak apa-apa Rizki Mas Upet Rizki Kalau lupa Kalau ingat bahwa dia sedang berpuasa Dengan sengaja menjimak istrinya Berstubuh dengan istrinya Maka membatalkan puasa Syarat yang kedua Tidak dalam keadaan dipaksa Tidak dalam keadaan dipaksa Seandainya ada orang yang maksa Jimak istrimu Kalau tidak saya tembak itu Mati kamu Misalkan Di siang hari bulan Ramadan Dia melakukan Hubungan suami istri Karena dipaksa Kalau tidak Ditembak mati Maka puasanya tidak Tidak batal Yang ketiga Mengetahui keharamannya Kalau tidak tahu bahwa hal itu haram Maka tidak membatalkan Puasa Tapi rinciannya Ada rinciannya ya Sudah saya jelaskan Pertemuan yang lal Atau pertemuan sebelumnya Sudah saya jelaskan Lihat Mas Upet Rincian penjelasannya di Youtube ya Seseorang yang junuk Dengan sebab mimpi basah Misalkan Atau jimak Di malam hari Lalu tidur Habis jimak Habis berhubungan suami istri Di malam hari Kan boleh kan Boleh kan Malam bulan Ramadan Boleh Melakukan hubungan suami istri Boleh Belum sempat mandi Tidur Bangun-bangun Sudah masuk Waktu sholat subuh Apa hukumnya Apakah puasanya batar Karena dia belum mandi Puasanya sah Jika ia telah Berniat puasa Sarat Salah satu rukun puasa Adalah nih Niat sebelum masuk Waktu sholat Subuh Asalkan sudah niat Melakukan puasa Sebelum masuknya Waktu sholat subuh Puasanya sah Walaupun Suami istri itu Masuk waktu sholat subuh Dalam keadaan Masih junub Dan belum Menghilangkan Hadas besarnya Tapi sebelum Melakukan sholat subuh Harus sudah Mandi Karena sholat subuh Tidak sah dilakukan Ketika dalam keadaan Berhadas Besar Paham ya Jadi puasanya tetap Tetap sah Dilihatkan oleh Sayyida Aisyah Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Terbangun dari tidur Sedangkan Fajar telah terbit Dalam keadaan junub Karena telah berhubungan Badan dengan istrinya Kemudian beliau Mandi dan berpuasa Rasulullah Hadis riwayat Al-Bukhari Apakah hukum Seorang perempuan Yang mengonsumsi Obat penghambat Menstruasi Obat Atau pil penunda Haid Agar dapat Berpuasa Sebulan penuh Di bulan Ramadan Jawabannya Boleh Selama Penggunaan Obat itu Tidak Membahayakan Dirinya Boleh Selama Obat itu Tidak Membahayakan Dirinya Bahaya atau Tidak itu Tergantung Penuturan Dokter yang Terpercaya Kalau dokter Mengatakan Wah gak boleh Ini Panjangan ini Karena hormonnya Tinggi atau Karena faktor Apalah ya Maka tidak boleh Tidak boleh Tapi selama Dokter mengatakan Ini aman ini Bagi ibu ini aman Gak ada masalah Ya sudah Supaya Si perempuan itu Dapat melakukan Puasa sebulan penuh Lalu mengkonsumsi Obat penunda Haid Maka hukumnya Boleh Dalam kaedah fikir Dikatakan Lilluasa Ini Hukmul Mahasir Sarana Itu memiliki Hukum yang sama Dengan tujuan Sarana Wasilah Itu memiliki Hukum yang sama Dengan Dengan tujuan Jadi tujuannya Kan ingin Melakukan Ibadah Ya kan Tujuannya Ingin melakukan Ibadah Sebulan penuh Nah Wasilah Wasilah Yang melancarkan Seseorang Untuk dapat Beribadah Puasa Sebulan penuh Maka hukumnya Juga Dibolehkan Ya Itu sarana Untuk melakukan Apa Kebaikan Kalau Sarana Atau Wasilah Untuk melakukan Perbuatan Dosa ya Hukum memakai Wasilah itu Apa Hukum memakai Sarana itu Ya Hukumnya Apa Dosa Tidak Boleh Seseorang Sedang Menjima Istri Lalu Terdengar Suara Agan Subuh Pas Berhubungan Suami Istri Terdengar Agan Subuh Bagaimana Hukum Puasanya Jika Agan Subuh Itu Bertepatan Dengan Terbitnya Fajar Jika Agan Subuh Itu Memang Betul Betul Ketika Itu Sudah Masuk Waktu Sholat Subuh Karena Memang Ada Orang Yang Ada Beberapa Orang Petugas Adhan Itu Yang Adhan Sebelum Masuknya Waktu Sholat Subuh Mungkin Apa Kewopoh Mendengar Adhan Untuk Daerah Banyuwangi Dan Sekitarnya Sudah Gopoh Disini Juga Adhan Padahal Itu Untuk Daerah Jember Misalkan Jadi Hukumnya Bagaimana Berhubungan Suami Istri Kemudian Terdengar Suara Adhan Jika Adhan Subuh Itu Bertepatan Dengan Terbitnya Fajar Maka Wajib Bagi Orang Tersebut Untuk Menahan Diri Dari Seluruh Yang Membatalkan Puasa Termasuk Jima Karenanya Begitu Terdengar Allahu Akbar Yang pertama Itu Jika Memang Adhan Sesuai Dengan Apa Masuknya Waktu Sholat Subuh Maka Wajib Baginya Menghentikan Jima Seketika Harus Dihentikan Apa Seketika Jika Ia Langsung Kalimat Yang ada Di kitab Itu Saya Hanya Menerjemahkan Jadi Bukan Sesuatu Yang Tabu Ilmu Itu Ilmu Yang Berkaitan Dengan Agama Itu Bukan Sesuatu Yang Tabu Yang Tabu Untuk Disampaikan Bukan Sesuatu Yang Tabu Untuk Didengar Di Dalam Kitab Itu Kalimat Terjemah Begini Jika Ia Langsung Mencabut Gakarnya Seketika Itu Juga Maka Puasanya Tidak Batal Tetapi Jika Ia Meneruskan Jima Maka Puasanya Batal Jelas Ya Jika Mencabut Gakar Seketika Begitu Mendengar Suara Aten Yang Pertama Allahuakbar Dan Aten Memang Sesuai Dengan Masuknya Waktu Solat Subuh Langsung Dicabut Maka Puasanya Tidak Batal Ini Hati-hati Ini ya Penganten Penganten Baru Jika Meneruskan Jima Maka Membatalkan Puasa Puasanya Batal Berdosa Wajib Kotok Wajib Kafaroh Puasanya Batal Wajib Kotok Langsung Pada Tanggal Dua Syawal Tidak Boleh Ditunda Puasanya Batal Berdosa Wajib Kotok Wajib Kafaroh Kafarohnya Apa? Kafarohnya Itu Memerdekakan Buddha Kalau Tidak Mampu Maka Berpuasa Dua Bulan Berturut Turut Dua Bulan Berturut Turut Yang Wajib Kafaroh Hanya Yang Lagi-Lagi Yang Perempuan Hanya Wajib Kotok Tidak Wajib Kafaroh Jelas Yang Perempuan Tidak Wajib Kafaroh Hanya Wajib Kotok Yang Wajib Kafaroh Itu Yang Lagi Berpuasa Dua Bulan Berturut Turut Kalau Ada Bolongnya Satu Hari Karena Sakit Yang Tidak Tertahankan Kemudian Bolong Sudah Dapat 58 Hari Bolong Wajib Diulang Mulai Pertama Salai Salai Dewi Adek Jima Setelah Masuk Waktu Sholat Subuh Jika Tidak Mampu Maka Jika Tidak Mampu Maka Apa Memberikan Makanan Pokok Dengan Ukuran Satu Mud Satu Cakupan Dua Telapak Tangan Kalau Dalam Hitungan Kami Empat On Itu Sudah Cukup Tapi Rata Rata Kalau Di Indonesia Itu Ya 6 Sampai 8 On Nah Apa Apa Jika Panjirikan Niatkan Jika Lebih Diniatkan Untuk Sedekah 60 Fakir Miskin Masing Satu Satu Mud Jelas Ada Seseorang Sedang Makan Sahur Lalu Terdengar Suara Adan Subuh Makan Minum Rokok Ngopi Pas Terdengar Suara Subuh Itu Masih Minum Nah Hukumnya Sama Dengan Tadi Jika Adan Subuh Itu Bertepatan Dengan Terbitnya Fajar Maka Wajib Bagi Orang Tersebut Untuk Menahan Diri Dari Seluruh Yang Membatalkan Puasa Termasuk Makan Minum Rokok Ngopi Dan Wajib Baginya Untuk Langsung Memuntahkan Makanan Yang Ada Di Mulutnya Atau Memuntahkan Minuman Yang Ada Di Mulutnya Atau Memuntahkan Apa Apapun Yang Ada Di Mulutnya Jika Ia Muntahkan Seketika Itu Juga Maka Puasanya Tidak Tidak Batal Jika Ia Meneruskan Makan Senanggung Ini Tinggal Sedikit Tinggal Satu Puluhan Misalkan Ya Batal Puasanya Batal Jelas Tinggal Sedikit Tadi Tinggal Sedikit Sekarang Tinggal Sedau Wikit Apa Hukumnya Menghirup Inhaler Saya Tanya Ke Dokter Inhaler Itu Saya Punya Teman Di Rumah Sakit Umum Spesialis Apa Beliau Spesialis Penyakit Dalam Saya Beberapa Kali Diundang Untuk Mengisi Kajian Di Rumah Sakit Umum Surah Dinawan Dokter Siapa Bukan Dokter Spesialis Dalam Dia Saya Tanya Saya Kenalnya Beliau Saya Tidak Kenal Dokter Spesialis THT Tapi Dia Ngertilah Masalah Inhaler Itu Kalau Orang Menghirup Inhaler Inhaler Mengeluarkan Cairan Apa Tidak Jawabannya Begini Saya Tanya Dokter Salah Seorang Kenalan Dokter Di Jakarta Jawabannya Sama Kemudian Saya Punya Murid Dokter Saya Tanya Hal Yang Sama Jawabannya Sama Inhaler Itu Ada Dua Inhaler Itu Ada Dua Ada Inhaler Pelega Tenggorokan Ada Inhaler Untuk Orang Yang Sakit Asma Nah Inhaler Yang Untuk Pelega Hidung Tersumbat Pelega Hidung Tersumbat Salah Salah Satu Merek Yang Terkenan Adalah Fix Inhaler Itu Tidak Mengeluarkan Cairan Apapun Itu Hanya Mengeluarkan Bau Mengeluarkan Gas Maka Seseorang Di siang Hari Bulan Ramadan Menghirup Inhaler Untuk Pelega Hidung Tersumbat Maka Hal Itu Tidak Membatalkan Puasa Tapi Kalau Orang Asma Punya Penyakit Asma Itu Inhaler Yang Dihirup Itu Mengeluarkan Cairan Maka Orang Yang Sakit Asma Menghirup Inhaler Untuk Sakit Asmanya Itu Maka Membatalkan Membatalkan Puasa Jelas ya Di antara Hal yang Membatalkan Puasa Adalah Riddah Atau Kufur Ini Sudah Kita Jelaskan Saya Ringkas Ada Hadis Yang Palsu Ada Hadis Palsu Ini Perlu Dijelaskan Juga Ada Hadis Palsu Bunyinya Begini Khamsun Yufattir Naswa Iman An Nazratu Al Muharramatu Wal Kazibu Wal Ghibatu Wal Namimatu Wal Kublatu Ada Lima Perkara Yang Membatalkan Puasa Pertama Melihat Yang Diharamkan Kedua Dusta Ketiga Ghiba Keempat Adu Domba Kelima Mencium Hadis Ini Hadis Yang Palsu Tetapi Ada Sebagian Di Antara Kelima Hal Itu Yang Membatalkan Pahala Puasa Tidak Membatalkan Puasa Tetapi Membatalkan Pahala Puasa Seperti Apa Seperti Adu Domba